selamat menikmati today us indah akan mengajarkan kalian tentang apa itu? simple past tense siapa yang sudah tahu simple past tense? iya, jadi simple past tense itu adalah tenses yang akan kita gunakan ketika kita membicarakan tentang masa lalu tentang hal yang telah terjadi nah, jika kita ingin membicarakan hal yang telah terjadi maka jangan lupa kita menggunakan apa? keterangan waktunya juga yang telah lalu yang telah lampau nah, agar kalian paham materi simple past tense perhatikan videonya baik-baik ya simple past tense the purpose of simple past tense is to talk about things that happened in the past jadi, tujuan dari simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau jadi, kita menggunakannya untuk menceritakan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu atau di masa lampau oleh karena itu, nanti keterangan waktunya adalah keterangan waktu masa lalu atau masa lampau seperti simple present tense simple past tense divided into two form jadi, simple past tense dibagi menjadi dua jenis yang pertama yaitu verbal dan yang kedua yaitu nominal atau non-verbal perbedaannya apa? verbal adalah yang menggunakan kata kerja menggunakan verb jadi, seperti misalkan work work cook itu kan kata kerja ya nah, kalau untuk yang nominal atau non-verbal dia menggunakan to be apa itu to be? to be itu seperti is m are nah, untuk hari ini kita akan mempelajari simple past tense dalam bentuk verbal sudah siap soli-soli ha? yuk perhatikan videonya rumus verbal simple past tense nah, dalam kalimat simple past tense seperti yang kita telah pelajari pada tenses-tenses yang lainnya akan ada kalimat positif negatif dan kalimat interogatif ada kalimat positif ada kalimat positif negatif dan kalimat tanya nah, hari ini bersama Us Indah we are going to study about simple past tense in the positive form jadi, kita akan mempelajari dalam bentuk positif rumusnya yaitu subjek plus verb dua plus komplement subjek adalah pelakunya verb dua adalah kata kerja bentuk kedua jadi, nanti kalian juga akan mempelajari dan akan mengubah kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua plus apa? kalimat pelengkap contoh kalimatnya yaitu I live in an old house last year aku tinggal di rumah tua tahun lalu I sebagai subjek live sebagai kata kerja bentuk kedua atau verb dua verb satunya apa? iya I live kalau bentuk kedua ditambai day lalu, komplementnya in an old house last year disini adalah sebagai adverb of time keterangan waktu masa lampau yang artinya tahun lalu dalam simple pasten bentuk verbal semua subjek menggunakan verb dua ya menggunakan kata kerja kedua ya maksudnya apa? seperti subjek he, she, it they, we, I, you semuanya menggunakan kata kerja bentuk kedua jadi tidak ada perbedaannya misalkan disini contohnya I live misalkan subjeknya us indah ganti menjadi she, they atau we verb duanya masih tetap sama tidak berubah paham semuanya? any questions so far? iya semoga paham ya soli-soli ha nah disini us indah akan menampilkan kata kerja dalam simple pasten dalam bentuk lampau maksudnya seperti apa? nah disini sudah ada tabel ya bertuliskan simple pasten regular verbs jadi dalam simple pasten itu ada kata kerja yang regular dan irregular bedanya apa? regular adalah yang tidak berubah bentuknya hanya ditambahi sedangkan yang irregular adalah yang penulisannya berubah begitu nah kita perhatikan sekarang tabel yang nomor 1 best form best form itu maksudnya kata kerjanya kata kerja dasarnya apa? ditambahin huruf e dan d misalnya walk menjadi walked play menjadi play seperti itu ya kita hanya tinggal menambahkan huruf e dan d di belakang sendiri nah untuk tabel yang kedua yaitu untuk verbs ending in e kita tinggal menambahkan huruf d maksudnya apa? kata kerja yang berakhiran dengan huruf e kita tinggal menambahkan huruf d saja misalkan seperti like dan move dilihat ya di tabelnya ya berubahnya selanjutnya yang tabel nomor tiga verbs ending in a consonant plus y maksudnya apa? jika verb yang kita gunakan kata kerja yang kita gunakan itu akhirannya huruf konsonan huruf konsonan itu yang apa? huruf konsonan itu selain huruf vowel huruf vowel itu a i u e o kalau konsonan berarti selain a i u e o kalau berakhir konsonan kita mengubah huruf y nya menjadi i faham? seperti yang dicontohkan ya and then the last some verbs ending in a single consonant plus second last letter is a vowel maksudnya yaitu ada sebuah kata kerja yang berakhiran konsonan tapi kalimat sebelumnya adalah kalimat vowel seperti stop stop itu kan berakhiran dengan huruf P tapi sebelumnya ada huruf O berarti kita menambahkannya menambahkan double the last letter kita menambahkan huruf P satu lagi jadi huruf P nya double kemudian kita menambahkan huruf ED seperti itu ya soli-soli bisa dilihat di tabelnya agar lebih jelas dan agar kalian lebih memahami lagi bentuk simple past tense dalam regular verbs dalam bentuk yang beraturan nah setelah tadi kita mempelajari tentang regular verbs atau kata kerja beraturan dalam simple past tense sekarang kita akan mempelajari tentang adverb of time atau keterangan waktu yang kita gunakan dalam simple past tense seperti yang usinda sudah tampilkan ada banyak ya nanti contohnya oke soli-soli H setelah penjelasan dan contoh soal dari usinda nah sekarang saatnya yaitu progress checks open your english next move book page 54 and to practice to practice one in your english next move book jadi kalian bisa mengerjakan assessment ya untuk mengecek kalian sudah paham atau belum tentang materi simple past tense iya buka buku kalian halaman 54 lalu kerjakan latihan 1 di buku english next move kalian setelah itu cek krek kirimkan ke gcr kalian masing-masing gimana sudah paham belum tentang simple past tense iya jadi yang perlu kalian ingat-ingat jika ingin menggunakan pensi simple past tense yaitu kalian gunakannya saat membicarakan yang telah terjadi dan jangan lupa gunakan kata kerja bentuk kedua nah kata kerja yang kita pelajari hari ini adalah yang bentuknya beraturan atau regular verb satu lagi yang harus diingat apa itu keterangan waktu keterangan waktu yang lampau nah usindah harap dari materi hari ini kalian dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya di hidupan kalian sehari-hari semoga bermanfaat sekian dari usindah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati